Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya akan membuat video Dimana video kalian itu tentang menjemur sepeda onter Karena kenapa sepeda onter perlu dijemur Bukan hanya manusia yang dijemur Karena sepeda onter itu Sepeda onter itu Supaya tidak Lusak besinya teman-temannya Kalau kita ditaruh di dalam saja kita itu rusak Maka kita harus dijemur Disini Ada sepeda biasa teman-temannya Sepeda yang saya tidak tahu namanya Dan Ini ada sepeda Seri DG247 Dan ini ada Sepeda Imperial teman-teman Dan disini ada sepeda Ruge Jika kita panaskan Atau kita dijemur sepedanya teman-teman Itu nanti hasilnya sangat bagus Dan bisa dicoba Buat teman-teman para onteries Karena Kalau kita dijemur itu sangat Sangat Kalau tambah kinclong teman-temannya Kalau tambah kinclong Nanti Kalau Dijual kan Enak teman-temannya Setelah kita Kita panaskan ini Sebelumnya kita Oleskan teman-teman Kita oleskan disini Kiwi Itu Kiwi Itu juga di Kiwi Setelah kita di Kiwi Kita panaskan Dan tergantung Tergantung mataharinya Kalau mataharinya Bagus Atau panas Itu jadi Bentar saja teman-temannya Cukup 10 menit 15 menit Cocok teman-temannya Dan mataharinya Itu teman-teman Wispang Tadiwa Panasnya teman-teman Ini dijemur teman-teman Ini sangat bagus Teman-teman Mantap jiwa Buat teman-teman Yang mempunyai sepeda ontel Yang ada di dalam Itu keluarkan Kita Aduh Kita Keluarkan Dan kita Dijemur teman-teman Biar mantap jiwa Atau di kiwi juga Tidak apa-apa juga Kalau tidak mau dijemur Ya Tidak apa-apa Tapi Kalau kita kiwi Kalau kita panaskan Atau kita dijemur Itu Asingnya Sangat-sangat Luar biasa Teman-teman Beda dengan yang lain Sangat-sangat Inclong Maksudnya Maksudnya Itu orang tua saya Teman-teman Dan disana Juga ada Teman-teman Itu teman-teman Ada sepeda ontel Juga disini Tapi sama saya Belum di record Itu teman-teman Ada sepeda ontel Disana Ada sepeda ontel Ternyata Sepedanya Sudah dinaiki Sama orang tua saya Itu teman-teman Katanya Meluarga Ini sepeda Kosti Sepeda seri DG247 Yang saya tidak Tahu Tidak tahu Namanya Dan sepeda ini Pernah Gues Dari Probolinggo Ke Malang Teman-teman Tetapi bukan saya Tapi adik saya Di event Malang Yang pernah ke event Malang Yang Gues Yang Gues Tahu Dengan sepeda ini Karena Adik saya itu Gues dari Probolinggo Ke Malang Teman-teman Bedanya Ban putih Sama ban Coklat Teman-teman Kalau ban putih Itu kalau Dibuat Apa ya Secara penampilan Itu memang Sangat bagus Teman-teman Kalau dilihat Itu sangat Sangat cantik Tetapi Kalau untuk ban coklat Itu memang Sangat awet Teman-teman Bedanya Nanti Kalau sudah lama Itu kalau Ban coklat Teman-teman Kalau dibiarkan Itu tidak pecah Teman-teman Jadi ini Sangat bagus Teman-teman Khusus Bannya Karena ini Terbuat dari Ya sama juga Terbuat dari karya Tapi untuk Kualitas memang Kalau ban coklat Kalau Awet Ya memang Lebih awet Daripada putih Karena apa Kalau ban putih Itu teman-teman Tambah lama Kalau tidak dipakai Itu biasanya Pecah Teman-teman Jadi Seperti itulah Videonya Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang punya sepeda hotel Itu perlu Dibalaskan Karena Kalau dipanaskan Itu sangat Luar biasa Teman-teman Oke teman-teman Seperti itulah Videonya Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu gratis Salam Feby Ardil Saat dulu Lansal Lawase